Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Khususnya Nusantara yang telah mempermalukan kita selaku warga negara Indonesia Dan kami pun menuntut dan juga berharap agar kepolisian negara Republik Indonesia Segera menindak tegas atas pernyataan Babay Aldo tersebut Demikian pernyataan ini Jaga batan Jaga Indonesia Jaga batan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya jadi baik saudaraku Ini video viral saya dapat di Di tiktok Ya terkait Ditangkap Babay Aldo Karena dianggap menghina Ya dia gak menghina Babay Aldo ini teman saya ini Babay Aldo Sahabat saya Tapi saya belum tahu seperti apa Penghinaan itu Ya Nah ini kumpul tadi kita lihat ada untuk tangkap Babay Aldo Semoga Semoga saran saya bisa diterima Ya Jika ada yang disampaikan Babay Aldo dan itu sekiranya Merusak atau mengganggu Mengganggu Banyak pihak banyak orang banyak saudara kita Sesama anak bangsa Indonesia Sebaiknya bisa di Diklarifikasi Oke oleh Babay Aldo Ya Ya siapa tahu ada kata-kata Babay Aldo yang menyinggungnya Banyak orang Saran saya sebagai seorang teman Sebagai seorang sahabat Agar mengklarifikasi Jika memang Ada suatu statement Atau mungkin perkataan Yang Menyinggungnya seperti tadi Ya Yang gak menghina Baik saudara-saudaraku Disini saya tampil hanya bisa Berpesan Dan mengajak Kepada sahabatku seluruh rakyat Indonesia Dimanapun berada Apapun sukunya Agamanya Rasnya Etnisnya Golongannya Yang makan dan minum Serta tidur Bahkan mati di negeri ini Ayo Kita senantiasa Menjaga persatuan Indonesia Saling mengingatkan Berlomba-lomba Saling mengingatkan Untuk kebaikan Karena sungguh Mencari Seribu kawan itu Sangat sedikit Satu musuh itu Terlalu banyak Jika ada Perbedaan-perbedaan Pandangan Ya Baik Perbedaan dalam hal Cara pandang Politik Dan yang lainnya Biarkan itu terjadi Dan kita bisa Berdiskusi Ya Nah Di dalam diskusi itu Pun Ada adatnya Ada ikutanya Ada tata keramanya Yaitu Tidak boleh Memaksakan Tidak boleh Memaksakan Bahwa pendapat Kitalah Yang terbaik Itu dalam diskusi Nah Beda lagi Di dalam Musawara Nah Di dalam Musawara Ya Suara terbanyak Itulah Yang disepakati Itulah Yang Kita anggap Benar Senama ini Saya lihat Sahabat saya Teman saya Babi Aldo Saya lihat Bagus Ya Menyorakan Kepentingan umum Menyorakan Kepentingan rakyat Ya Namun Jika mungkin Ada Sesuatu Yang menyinggung Apalagi Dia Anggap Menghina Ini seharusnya Segera bisa Diklarifikasi Oleh Babi Aldo Ya Kepada Saudara-saudara Kita Sahabat-sahabat Kita Yang Memberikan Reaksi Ya Seperti Tadi Ada Penyampaian Bahwa Babi Aldo Dihanggap Menghina Menghina Sebagai Warga Negara Indonesia Maka Itu Mudah-mudahan Ini bisa Segera Cair Ya Apa Kira-kira Yang membuat Seseorang Itu Merasakan Suatu Penginahan Atau Mungkin Secara Umum Ya Karena Terkadang Apa Yang Kita Maksud Apa Yang Kita Sampaikan Belum Tentu Bisa Diterima Oleh Orang Banyak Maka Itu Sekali Lagi Saya Menyarankan Berpesan Kepada Babi Aldo Saya Sebagai Teman Sebagai Sahabat Agar Bisa Berkomunikasi Dengan Saudara-saudara Kita Yang Mungkin Berbeda Pandapat Seperti Yang Tadi Ini Semua Tidak Lain Dan Tidak Bukan Demi Persatuan Indonesia Demi Persatuan Indonesia Karena Terkadang Di Dalam Menyampaikan Sesuatu Mungkin Ada Yang Tidak Saling Memahami Maka Itulah Pentingnya Ngobrol Berbicara Kemudian Berdiskusi Atau Menyampaikan Klarifikasi Maksud Daripada Status Yang Dibuat Jadi Kita Betul-betul Bisa Bersatu Atas Nama Bangsa Indonesia Saya Beberapa Kali Seringnya Ngobrol-ngobrol Sama Babi Aldo Yang Lewat Live Lewat Live Stream Ngobrol-ngobrol Saya Banyak Bertanya Terkait Masalah Agama Saya Yakin Babi Aldo Gau Lebih Faham Makanya Saya Banyak Bertanya Namun Dalaman Ini Saya Kaget Dengan Munculnya Saudara-saudara Kita Ini Untuk Meminta Agar Babi Aldo Ditangkap Saya Hubungi Babi Aldo Juga Nomornya Yang Lama Mungkin Tidak Tidak Kalau Ada Nomor Barunya Saya Mau Ngobrol-ngobrol Kira-kira Masalahnya Apa Yang Disinggung Babi Aldo Sehingga Muncul Saudara-saudara Kita Untuk Meminta Agar Babi Aldo Ditangkap Ya Karena Saya Dulu Sering Komunikasi Maka Tidak Ada Salahnya Saya Bisa Berkomunikasi Dengan Babi Aldo Siapa Tau Bisa Diklarifikasi Ya Dan Semoga Semoga Berjalan Dengan Baik Tidak Ada Apa Perselesihan Apalagi Seseorang Bangsa Indonesia Karena Saya Yakin Dengan Adanya Saudara Kita Tadi Yang Meminta Agar Babi Aldo Ditangkap Ini Pasti Ada Suatu Permasalahan Atau Mungkin Ada Suatu Statement Dari Babi Aldo Yang Mungkin Tidak Bisa Diterima Sebagian Besar Orang Maka Sekali Lagi Disini Saya Berbicara Agar Ini Bisa Diselesaikan Secara Kekulargaan Atau Mungkin Membuat Statement Klarifikasi Hanya Itu Itu Saja Kawan Salam Hormat Buat Sahabat Kuran Indonesia Mari Kita Jaga Kedamaian Jaga Persatuan Indonesia Jika Ada Yang Beda Beda Pandangan Dalam Hal Apapun Semoga Kita Bisa Berdiskusi Dan Semoga Dalam Diskusi Itu Menambah Wawasan Kita Terima Kasih Tahap Semangat NKRI Harga Mati Merdeka Salam Toleransi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima